Terima kasih telah menonton! 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 Jadi, nanti di atasnya kita bisa kaburkan lagi Oke, jadi next step, kita ada milk, ada krim, ada condensed milk, ada vanilla extract, Kita ada cardamom dan cinnamon Jadi, ini kita agak panaskan dulu Habis itu kita bisa masukkan susu Terus kita masukkan condensed milk, langsung aja semuanya Terus, cinnamon powder, terus ada cardamom, terus kita pakai vanilla Bisa pakai vanilla bean, bisa vanilla extract, ini vanilla extract-nya Oke, jadi ini kita mix pelan-pelan Kita nggak mau sampai boil, lightly simmer Jadi, udah lightly simmer, terus kita taruh dulu di sini, biar kita nanti doangnya gampang Oke, habis ini kita masukkan yang tadi kita udah toast, semua nuts yang kita punya Kita taruh di sini, kita mix Habis itu, kita masukkan si susu, dan krim, dan condensed milk yang tadi Oke, jadi tadi gue udah preheat oven Preheat oven selama 5 menit 250 derajat celcius Kenapa 250 derajat celcius? Karena begitu kita buka, pasti temperaturnya turun Nah, yang kita mau oven di sini, ada dua pilihan Jadi bisa 170 derajat celcius selama 25 menit Kalau lu buru-buru, bisa 200 derajat celcius selama 15 menit Jadi, kita oven sekarang Oke, kita mau bikin krim, whipped cream, ini ada krim Kita masukkan semuanya Kita masukkan vanilla lagi, biar ada rasanya Terus kita blend Pakai blender seperti ini Dan habis ini, kita akan masukkan ke dalam kulkas Untuk kita rest Dan kita pakai nanti Ini adalah menu terakhir Umali Egyptian bread pudding Jangan lupa, kalau misalnya udah kalian bikin Dan cobain sebetapa enaknya ini Jangan lupa untuk tag kit gue Di ab__chef dan endestv juga Oke, Endesias Jangan lupa, terus patuhi protokol kesehatan Jangan lupa pakai masker, social distancing Terus selalu cuci tangan Apalagi sebelum makan dan selalu makan Selamat menjalani ibadah kuasa Semoga bulan ini menjadi bulanan bersama kita semua Terima kasih Sub indo by broth3rmax